Jadi saya gunakan itu sebaik-baiknya Oke, saya, S1 saya, itu saudara saya, S1 ke atas satunya Itu dari pendidikan matematika, pendidikan WA Kelamahan di WA, pembelajaran kamar pada WA Memori tepat penuh di... Eh? Kalau di sini, ya Saya ngajar, bagi beberapa kelas Makin banyak email masuk ke dalam 12, penuh lagi ya Papasitasnya Oke, Google Cash, saatnya yang pertama, kita harus memiliki akun Sudah memiliki akun, semua? Nah, masalahnya pasti sudah Ada yang belum? Kalau tidak ada akun, bisa menyimpan akun namanya Akun Gmail, nggak boleh yang lain Yang tidak bisa, apalagi Hotmail nggak bisa Yang jadi handphone Atau kamu buka dari Google Chrome Di handphone kamu yang punya Google Chrome, nggak? Tidak ada Mozilla, kan? Kalau Mozilla? Saya berangkat tau Angkat tangan Tidak apa-apa Kalau Mozilla Silahkan full Mozilla sebuah aplikasi seperti Google Chrome Ini, yang ini Google Yang ini Google Kemana dia Tampil juga Tampilannya Tampilkan dulu Google Oke, ini tampilan Google Ini dia, ada Gmail Ada kapal Oke, ini dia tampilan Google Kalau Mozilla Tampilannya seperti ini Oke, masukkan nomor saya 08 13 70 6-nya 3 kali 837 837 Oke Pak Pak Sampai bertanya Apa itu? Ada juga nomor teleponnya Nggak ada, oke Nomor saya Nyimpan dari situ Dari telepon Nggak, Pak Nomor saya Nyimpan dari setelah 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 Oke Gini caranya Oke Kalau di admin ya Oke Ini Saya Saya Lupa dulu Maka inform saya Oh, Kak APK kata Allah Dapatkan ke kameranya Coba Aku mau Biar aku Habis saya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke Selamat pagi Alhamdulillah Kita Masih diberikan kesehatan Untuk dapat Komunikasi Spesialisasi Pembelajaran Jadi Oke Di sini Saya petang dulu Ialah Pit in pit Atau guru-guru Guru-guru Dan penggawai Oke, kita mulai. Jadi kita perkenalan dulu dengan saya. Tadi Pak PKS 3 sudah kenal ya. Nama Ibu itu sudah kenal? Nama Ibu itu merek pensil terkenal, pensil warna. Namanya Kiki. Karena ada pensil warna itu namanya Kiki kan? Kasian orang, Kiki, 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 Kiki. Ini pensil warna, maaf dengan orang tua. Oke, nama Ibu ini Kiki. Ibu ini sebagai guru bimbingan Jalan Counseling atau BK. Oke, nama Ibu yang dibakar itu namanya Dela Negara. Eh salah, Dela Octavia. Mengajar di PNS. Nama Ibu itu yang mengajar pas 7. Kalau saya namanya, kalau ingat, nyanyi Udin sebelumnya. Tuh nama saya. Tau. Awalnya. Awalnya Kitra, Udin yang pertama. Oke, nama saya Awalnya Kitra. weh ini sudah ada, SND2 pasti. SPD, Sarjana Pembalikan. NSE Master segala ikan. Oke, SPD Sajana Pendidikan. NSE nya Master Size. Oke. Oke saya ngajak di nasur di Fatimatika, tapi di pas tuju tak saya ngambilkan. Tak mau saya pas rendah, enak. Terus aku dirinya kenapa? Siswanya satu per satu kenapa? Dua apa? Nah ini mulai ada yang beranggab. Oke disini saya akan asas aja di kamar Fatimatika Usu. Oke, Unimed S2 nya Fatimatika Terap. Usu. Oke, jadi saya mengajak di SMP Mayan Kari, itu mulai dari 2010. Disini ada yang nonton di SD lain kali? SD? SD? SD nya berapa tau? Tahu-tahu. SD berarti? 3? Berarti kalau jumlahkan sekarang berapa tau? So? Ya kan, masih jumlahkan saya. Saya SD Mayan Kari mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. SMP Mayan Kari kelas 1 sampai kelas 3. SMA Mayan Kari disini juga saya. Jadi dulu jaman saya dulu sekolah. Jadi kalau anak guru, saya anak guru ya. Orang tuman saya terus sempat mengajari Bayan Kari. Jadi jaman saya dulu luang sekolah anak guru. Jadi saya ambil kesempatan belajar disini. Oke, email saya ini. Saya juga dosen di Kitarusantara. Tempatnya di depan. Simpan. Pokoknya kita lewat. Keluar. Ke kiri. Mau saya ke sini aja. Kampus saya di sebelah kirinya. Oke. Kita mulai untuk Google Class. Sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu pembelajaran dari siapa yang sudah pernah menggunakan Google Classroom. Satu. Dua. Eh, enggak ada lagi ya. Enggak ada. Cuma dua. Yang lain. Cuma nengok. Sekarang saya kasih tau dulu. Pembelajaran menggunakan Google Classroom. Kalau Google Classroom. Kalau Google Classroom. Berarti yang lebih dari dua orang. Itu membenarkan aminasi. Saya tanya kalau tugas sendiri ini apa gimana? Melalui? Ya. Materi? Ya. Kalau ada penuh, dia pusingan. Ada pertinggalan, enggak? Kalau dia benar-benar ke gambar, pasti ada pertinggalan. Kalau tak gini. Ya. Nah, keadaan nyarinya. Itu deh kalau mahal ya. Kalau di WA. Kalau kamu diberikan tugas melalui ketika. Maka di WA itu kamu kalau kepenuhan pasti kamu hapus. Tetapi di Google Classroom. Kalau itu tidak bisa. Bukan tidak bisa. Bisa dihapus. Tetapi tidak memakan demori di endpoint. Kalau WA. Pasti larinya ke demori endpoint. Tidak. Tidak. Oke. Kemudian penyimpanan pada Google. Email, Google, atau Gmail. Di HP kamu namanya adalah Google Drive. Penyimpanan Google. Itu dikasih gratis sama Google. Sebesar 15GB. Mau dihabiskan sampai pencretnya tidak habis-habis. Kalau pemakaian cuma set. Oke. Sekarang saya kenalkan namanya Google Classroom. Langkah pertama untuk menggunakan Google Classroom apa namanya apa? Yang pernah pakai Google Classroom. Langkah pertama yang harus kita miliki pada Google. Google. Punya handphone semua? Sebelum kita aktifkan handphone. Apa yang kita aktifkan dulu? Aktifkan dulu akun Google. Aduh. Aduh. Internet kan Google-nya dulu masukkan. Email masukkan. Password masukkan. Soal endpoint ringan kayak mana. Aku tidak bisa masuk kalau ada emailnya. Tuh. Pertama harus memiliki akun Google. Google. Sudah punya akun Google? Tidak. Ingat passwordnya? Tidak. 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 Oke. Saran pertama harus memiliki akun Google atau Gmail. Dingin kemudian harus ingat passwordnya. Oke. Silahkan coba kamu buka Google kamu. Silahkan buka Google Chrome di handphone kamu. Google atau Chrome? Wah. Silahkan buka Google. Silahkan buka Google Chrome atau Google? Google aja buka? Google. Oke. Kalau sudah memiliki akun email dan password, kamu klikkan di situ Google Classroom tulisannya seperti ini Google Classroom nya Google Classroom sudah nampak? kita coba sendiri saya buka Google Classroom saya klikkan Google Classroom oke, disini sama-sama tampilannya? sama ini kan Classroom Google for Education silahkan di klik atau di pencet pencet HP nya janganlah pencet oke, tampilan sama-sama seperti saya? sama oke, disini ada dua mulai secara gratis atau buka Classroom kamu pilih buka Classroom sudah dibuka? kalau tidak paham tanya sama saya penggunaan HP juga kalau tidak paham tanya sama saya ada yang punya hambatan di Google nya? tidak ada? mulai secara gratis gimana? mulai secara gratis membuka kelas di bawahnya ada dua itu, mulai gratis kemudian buka ke kelas buka kelas jangan mulai secara gratis terima kasih oke oke